Jangan lupa di like dan juga di subscribe channel untuk Dignity Project ini karena masih banyak banget rangkaian dari WISC. Pas panjang banget. Betul, karena ini masih di match pembuka kita dan here we go match pembuka kita di game pertama antara Onyx melawan Alter Ego. Ya, sekali dimana ini adalah pertandingan yang cukup sengit antara dua tim yang sedang memucapkan kelasnya sementara ya di hari kemarin. Nah kita lihat kali ini dengan adanya Jawed dengan seorang Fiksi kali ini harus bermain cukup agresif. Dimana kita tahu orang yang pakai Jawed biasanya bakal rusuhin janggol musuh di early game. Dan harusnya ini Fiksi bisa coba untuk rusuh. Walaupun ada Matila kali ini sama Ejector, coba melihatkan seorang Mai ke arah depan tapi hanya untuk senggol-senggol dikit aja, belum senggol bacok ya kan. Kemudian kita lihat Jawed coba ngintip ke arah hutan yang sedang dicoba untuk melakukan farming oleh seorang Alpang. Tapi kita lihat Mai lagi-lagi harus ter-ejector oleh seorang Fiksi. Cukup nakal kali ini Fiksi di early game. Itu termasih Ejector dilempar ke belakang biar selalu belumnya gak kena dia. Namun kali ini kontes dari Little Wanderer mulai terjadi kali ini seberus berukul 4, 3, 3, 3, 3 hero ya. Dan berhasil diamatkan oleh seorang Fiksi kali ini untuk penggunaan Roger yang berdua cukup baik. Yang kita tahu Roger adalah salah satu MM yang cukup manti ini tapi kalau terkesemakan juga jadi bahaya. Oke ada satu Ejector yang masih mis, ternyata Mai cukup baik dan cukup aware ke arah hutan Orpik sih. Ternyata itu fascinasi, memberikan segitu kesekuan untuk memukul mundur seorang Mai. Oke, jadi ada fikir untuk Cyclops sama 2 menit ke depan. Tartal pertama ini bakal agak sulit di kontes karena tidak ada aja fikir. Namun kali ini dari race ini dia go-trend juga sih. Belum tentu juga dia datang untuk kontes di Tartal pertama. Dan kita bakal lihat ini dua pemain bahkan dari masing-masing gini yang berada di bottom lane. Mereka gak mau sampai kol-planer mereka tersiksa. Mereka kalau kita lihat pagi itu matchup sama Cyclops, itu bukan matchup yang baik. Itu sekali. Dan kita lihat dari Roger yang menemani Esmeralda akan coba untuk melakukan satelisasi. Nah ke arah topen, tidak ternyata tadi Esmeralda yang bakal ketemu sama seorang apa. Di backup juga sama Roger. Sementara itu keluar, harus menjelaskan lagi di areanya Fumieko masih cukup kuat. Kita lihat kemarin penggunaan Fumieko dengan Esmeralda dan Ubi-nya itu luar biasa bagus ya. Mereka dari itu mungkin harus lebih di-recept lagi tapi baik sekali yang unik Zenith penggunaan apu-lapunya. Karena dengan jasih sebelahnya dia bisa seenggaknya gak terlalu dekat sama esmeralda untuk berikutnya. Sementara itu Tartal saya ini coba untuk bisa kerja oleh teman-teman dari Alta Regionics. Dan ada satu di Ektor mulai pada saatnya main karena belakang satelan dan hasuk ke arah depan. Tapi Tartal berhasil terseker oleh teman-teman dari Alta Regionics. Bakal coba dikejar di seorang main, udah cukup lalu banget. Dan berhasil ter-tag down oleh seorang Stacey. Oke, dan Alin kami sektor yang sangat baik. Semua untuk di-recept lagi masih punya picker dan order. Belirian mau tidak mau harus dibuka untuk defensif dan masih bisa survive? Seperti sekali karena belakang dengan order Belirian yang lebih baik ya. Primitnya pas banget dari seorang Alin. Masih bisa untuk selamat cara turunan. Tapi balik lagi dari selanjutnya kesulitan bertemu dengan Esmeralda. Tapi gak masalah dia masih bisa lepan-lepan bumurangnya aja buat Daring West. Dan kita lihat di arah bersempulian lagi-lagi di sini. Di belakang satelan dan ada di SDR. Saat nomor blog belakang satelan dan coba untuk mendapatkan seorang Pak Kito Sopi, masih ada Jawet yang coba untuk menahan pergerakan dari teman-teman di SDR. Dan Mai, apakah kelihatan di sana? Apakah akan masuk aja di Cakarta? Cessi, coba Cakarta ke arah belakang. Dan apakah berat-at-erhnya? Ya, satu lagi pois keu untuk seorang Stacey. Di early game kali ini 3 menit. Tessi cukup dapat makan ya. 2 keu itu cukup berdua. Untuk membahin pede dan juga awal yang baik untuk Altergon X. Untuk ke boosting networknya juga. Dan kalau misalkan kita lihat di mana ada retribusi yang sudah terpakai barusan. Sebenarnya kalau memang agresif dari Onyx, itu bisa banget sih untuk kekontes ke jungle-nya. Karena kita lihat di top lane ini bakal bisa dilihat mati banget. Banyaknya coba untuk melihatnya. Ini benar-benar setiapnya harusnya. Lampu-lampu nggak bakal bisa nge-Solokil sih? Nggak akan bisa juga. Dan dari itu mereka juga sebaliknya. Nggak akan bisa nge-Solokil salah lapu-lampu. Mungkin dengan nyicil-nyicil sampai selangah darah bisa. Tapi untuk instan-chil itu nggak akan bisa juga untuk seginian. Karena itu kita lihat sudah mulai terbaca. Yang pertama dari Altergon X ini land mati. Jadi yaudah kita mendingan datang sehat tahun bareng-bareng. Seperti itu Smeralda sudah coba melakukan misalnya karya aturan. Tapi Kanchi masih cukup sesuaiin kali ini. Coba meleparkan bumerangnya saja agar bisa kelirik web. Sementara itu, tempat player dari Altergon X sudah bersiap untuk melakukan genking ke arah top lane milik Onyx. Onyx juga sama. Tiga pemain yang sudah berada di arah bottom lane. Mereka juga ingin mirrorir. Namun kali ini teman-teman dari Altergon harus mundur. Karena di top lane-nya benar-benar nggak bisa diambil. Susah banget sih buat diambil. Mereka komen ke dalam tapi waktu itu di minimap kita lihat. Ada Ciclido menambah keselamatan itu. Dan Ciclilain Fumeko dengan seorang Stacey. Coba melakukan kartel dan sementara itu kita di arah belakang. Juga udah cukup lu banget pelar. Kalian harus mundur terlebih dahulu. Tapi Fancy masih cukup kuat di sana. Dua player dari Onyx. Udah cukup lu alim berubah menjadi binatang beruang kecil ya. Sayang sekali. Dan setelah itu Stacey akan coba menyusul ke area bottom lane. Tapi udah nggak bisa juga buat dipaksain. Cacih udah cukup tersisil. Bajak oleh seorang Fumeko ini harus diambil. Harus asyap juga. Kalau Fumeko tadi kita lantar. Udah cukup lu banget. Tadi Nanti masih cukup berani untuk maju ke arah depan. Tapi masih berhasil selama sementara itu. Outer turret di arah belakang. Milik Alter Egonix berhasil didapatkan. Defense yang cukup baik tadi dari Fancy. Dengan penggunaan picker yang pas banget. Dia nggak jadi tumbang. Tapi kali ini tetap bisa dihasilkan dari turretnya sendiri. Dan kali ini mulai coba infasi ke arah mid lane. Mungkin ditabrak dari Asmeralda. Juga ada order build-ian. Yang mau tidak mau harus digunakan. Dari Alin. Lagi-lagi Alin menggunakan order build-iannya. Hanya untuk escape saja. Tapi nggak masalah. Sekarang turret di arah mid lane. Otoboran bakalan coba di komen. Tapi bakal coba disabrak juga oleh seorang Jawa Fixi. Bagus banget mencari targetnya sementara itu. Waxnya sudah habis. Dan nggak bisa buat dipasangkan lagi. Terus mereka dapetin satu point yield. Dan mereka mundur. Bagus banget. Nggak terlalu gedeh. Yang penting mereka dapetin cuan penambah gold mereka. Dan kita lihat kali ini. Oh ada di Fancy sudah mencari. Incarian satu ejector. Melepakkan ke arah belakang. Yang ada juga di Fancy yang siap untuk membackup. Bakalan cepat dikejar. Tapi ternyata parkubah sudah hasil di steal. Loh. 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 ini jadi setara dimana udah kehilangan masing-masing satu turet dari outer turetnya namun kalau misalkan kita netartar dari top lane ini lebih diuntungkan untuk alter ego dimana sudah tidak ada outer turet top lane mau gak mau main kontrolnya bakal dipuasain sama alter ego dan kita lihat bakal ngetretar tersebut sepertinya dari teman-teman alter ego dan kali ini masuk menteri yang mencoba untuk nge-engage sekarang mid lane nengar terlalu tumbang beriklar yang bakal di korban buku keko-keko cukup baik di sini dan juga sensi awal terhasil mendapatkan satu tartel begitu pula dengan teman-temannya tetapi apu-lapu beratil maju ke arah depan dengan brentainternya dia coba untuk mendapatkan satu player kolikarmu digunakan oleh seorang bumeko maju ke arah seorang matilakan di bumeko cukup menjadi bulan-bulanan warga tapi fascinasi dan juga rundung coba untuk ke back up ke arah belakang bagus banget mereka punya konsep mereka pengen mirroring tartelnya untuk dapetin pura setengahnya tapi sayang banget gak berhasil didapatkan dan malamnya yang harus tumbang ya tuh sekali juga ada pelan yang cukup penting dari seorang mama dan eksternal daya yang diturut ya dan kali ini kita lihat ada satu guys coba di dorong orang teman-teman dari outer ego next sementara turin lagi-lagi harus menghadap namanya cukup mengesalkan ya kali ini udah mulai ngeselin ini dari seorang namanya setelah itu otak turin tidak ada teman bakal coba di komitah sama teman-teman dari outer ego next ya disana seorang franci coba untuk tenang tapi terlalu dalam ke arah tuhan oke masih lagi keb dari dua orang franci tapi ternyata tidak bertahan lama dan berhasil tertekan timan genking yang cukup mulus dari teman-teman outer ego next ini dampak dari Tartal yang sering banget dilepas udah mulai terasa dimana golnya udah mulai bahaya sih udah diangka sekitar lima ribu gold yang tertinggal dari teman-teman onik namun kali ini rotasi dari pensi nancy cuma untuk membuka ke area top lane sudah melihat posisi dari kelar juga namun sayangnya belum ada inisiasi yang berlebih dan kali ini Oh al pecah ternyata dibutuh mengejar masih mencari posisi yang pasti coba dikejar lagi langkah open fire mengejar karena kelar dan kelar yang tersumpang mega kill berhasil diamankan bakal mau lebih nampaknya dari seni ke belakang dan berhasil menyudahi pertarungan kali ini oke di mana dari seorang saya sih di sini makan enak bahkan saya sendiri belum terkilat 4 poin kelar cukup bahaya karena kalau saya jadi di dapetin jantung sama musuhnya untuk klanci ngecek semak eh hati-hati sih cukup tetap mencari berbicara dengan maklumat seorang maklumat ya berhasil terpaksa itu tadi dari seorang visinya terlalu offside menurut gua coba zoning tapi mungkin terlalu depan dan berhasil ditujuh hingga darahnya sedikit banget Suman ada bumi Eko yang berarti untuk backup dan langsung maju untuk mendapatkan seorang maklumatnya setelah terpulangku atau seorang klanci kali ini membuat kontrol yang dipegang semakin besar lagi namun ini kali ini disuduh tiga yang bakal dipresi waktu yang bersamaan dua turet sudah hancur menyisakan satu yang di top land dan bakal hancur juga sepertinya jaring cukup baik dan serafi kali ini sehingga menurut gua terpaksa terapi tersisa tiga ini ternyata aja dari teman-teman ini bakalan sulit lagi buat nge-defense kenapa mana balik lagi mereka nggak punya hero yang bisa badanin banget buat di depan selirik mungkin lapu-lapu bisa ya maju ke depan tapi gak berdua kemungkinan dia juga bakal tersektor ketika dia sedang men-zoning web yang masuk karena kalau kita lihat dari gosnya udah ketinggalan sekitar 8.000 dan ini udah cukup berbahaya dimana ke-10 bahkan oke ini bahaya banget belum ada deal yang diberikan ke arah Onyx ini bener-bener kuat banget dari Alter Igo juga ini strateginya Onyx belum kelihatan sih dimana frontlinernya tadinya mau diisi sama Alfa Alfa yang bakal menjadi baik di depan lapu-lapunya menunggu momen untuk masuk mengejar target yang pas namun targetnya nggak ada dan terjadi bener lapu-lapunya nggak bisa ngebunuh siapa-siapa bener-bener susah untuk targeting karena memang semua hampir-hampir semua pemain dari Alter Igo menggunakan hero-hero yang keinggi Tuh kali dan kali ini sedang coba untuk melakukan sedikit pressure aja di arah midland dan kita lihat udah ada satu objektif yang hadir kali ini Lord apakah akan coba dikomit oleh teman-teman Alter Igo Nix karena menurut gua sih dari Alter Igo Nix ini map kontrolnya udah bagus banget tinggal mereka cari objektif lainnya untuk wave udah dipegang juga sama mereka tinggal gimana mereka dapet di Lord dan menurut gua teman-teman dari Onyx ini juga nggak akan cukup untuk nge-downing atau misalnya nge-contest waktu yang bakalan diambil sama Alter Igo Nix ini tapi kita lihat dari stasis ini coba untuk melakukan farming lagi untuk menambahkan gold yang ia miliki meninggalkan teman-teman dari Onyx Zenit dan kali ini diarah midland run-run film berdua yang di area depan dengan cukup berat itu ada main yang cukup sakit ternyata demesnya terkena seorang run-run hati-hati dia tahu depan takut tiba-tiba di situ ada backup juga bahaya cuma berdua itu sama Pak Kito dan kali ini diarah hutan orange bapak ada seorang stasi aduh sakit banget sekarang seorang klara hati-hati bakalan coba untuk dikombin kah ada polisarmu yang bergurangan tapi klara masih-masih escape ke arah belakang dan harus mundur lebih dahulu tapi terhati cukup tanky diarah depan jauh pemberikan sedikit banyak remaja ke arah teman-teman dari Alter Igo Nix mundur terlebih dahulu karena piksi udah cukup lho oke mereka menunggu Lord go belah sih ini mereka nggak mau setat Lord dulu mereka bener-bener nge-downing out bener-bener dikasih cuman dikasih main setengah lapangan ini bener-bener sama Alter Igo dan kali ini dengan Lord yang 312 langsung di set-up mungkin ya harusnya sih bakalan keluar karena ini kalau misalnya kontes itu malah juga sebegini menurut gua karena dengan gold yang ketinggalan cukup jauh kayak gini kalau saya pernah kontes dengan gold yang belum mati bahkan dengan cukup kaya ya uang yang ini bakal jadi banyak kalau misalnya teman-teman dari onyxjani tutup kontes dan yas pre-lord untuk teman-teman dari Alter Igo Nix ini dengan kondisi gold yang sebenarnya agak bahaya sih untuk onyxjani tapi kita bakal lihat defense seperti apa yang siap untuk dilakukan sama teman-teman dari onyxjani mau dimasukin tiga lane kita akan lihat tiga lane strategi push dari teman-teman Alter Igo apakah akan membuahkan hasil atau malah bisa dibalikin sama teman-teman dari onyxjani Oke harusnya sih bisa ditahan dulu sebentar lah ya karena ini teman-teman pertama dimana pertama masih cukup mudah juga untuk dihancurkan tapi itu dia balik lagi dari teman-teman onyxjani susah banget buat defense ya paling mereka bisa memanfaatkan crunchy maju ke depan kayak tadi crunchy coba maju dengan Justice Blade nya gitu untuk cobain ngebadanin teman-temannya keliling wave tapi crunchingnya kecicil bojok banget sampai bahkan tinggal sisa dua barat itu bahaya banget ya buat teman-teman dari onyxjani tapi ternyata nggak bisa dipaksakan juga tanah wave dengan cepat dibersihkan oleh teman-teman dari onyxjani ya ada teman-teman juga masih bisa untuk diamankan tapi lho sudah hadir di arah top lane dengan satu West yang hadir kali ini apakah bakal ditabrak Oke kita berlaku jauhnya jektor ke arah belakang alih bisa ada dalam bahaya tapi masih ada orang yang cukup baik dari seorang alih kali ini ada pencoba dari jasih flash seorang lapu-lapu selanjutnya maju ke depan 3 player terkena jam di bandar soal lapu-lapu 4 player bakar udah cukup lho banget dan satu player terhadap imo soalnya pecah bakal bisa mundur lagi dan lagi nirken nikel coba digunakan untuk pemukul modul tapi stasi nggak bisa lagi usuk maju oke defense cukup solid ternyata yang dilakukan oleh onyxjani kehilangan satu hiti tertarut hampir sejauh dapatkan satu kill namun maju lagi di Hai kebelakang mati berlanjut nampaknya coba di sini aku masih coba maju namun dia udah terang long dia harus mundur Hai jadi nggak bisa sekalian dari altrigoni tadi coba seperti kayak gitu secara yang sama menurut gua mungkin bisa harusnya dari lornya jadi pengalihan aja mereka bisa dapetin ini biar ahmi tapi balik lagi solid banget pada onyxjani tetap melakukan divan di area tuat yang mereka miliki dan melihat kotornya udah kayak naku dapat persen dikuasai sama altrigoni bahkan mereka nggak bisa keluar lebih jauh dari ini tuat mereka gitu dan sekarang tesi lagi-lagi masih jauh untuk meratakan hutan yang disini oleh onyxjani dan ini berterapis saya tinggal dicolek dikit enggak dapat ternyata malahan nerima cukup banyak yang lumayan nyicil terhadap dari altrigoni sementara itu kita lihat sedang melakukan zoning aja di mana Lord banget berarti lagi hadir mungkin menurut gua kalau misalnya ini di arah YouTube diarah tidak dapat ya mereka harus bisa luarnya pasti kalian ada pencinta-nya banyak yang banyak banyak banget tapi berarti kita lihat berhasil tepik dalam pulang-pulang tiga player dari onyxjani harus melakukan event dan ada satu web juga yang membantu apakah kalau misalnya kurangnya dan kita lihat keluar berhasil tepik dalam dua player dari onyxjani ini saya nggak akan bisa untuk pemaham ada satu setiap dalam ke-5 dan Yes itu dia kemenangan pertama untuk onyxjani wow aku kayak ibu tadi dengan rotasi media dan strategi onyxjani belum berpunyai